Hai, film lovers semuanya! Selamat datang di Galeri Rasa Channel, tepatnya di Estafet Cooking! Dan senang sekali pasnya Fandam yang akan menemani kalian semua. Tapi sebelum kita mulai Estafet Cooking kita kali ini, aku mau menyapa nih film lovers semuanya yang ada di rumah, di kantor, di jalan, atau dimanapun. Apa kabar kalian semua film lovers sehat? Semoga sehat selalu dan bisa memberikan warna-warni pelangi indah dalam kehidupan. Nah, di Estafet Cooking kali ini, Fandam ada yang spesial banget. Gak sendiri, biasanya ya kan kali ini dia mau masak berdua, ya kan? Satu pasang sendiri, dia pasangan berdua nih. Kita panggil aja sekarang yang itu adalah Ellen dan juga Andi! Yeay! Oke, Kak Andi dan Kak Elin selamat datang di Cooking Estafet Pastinya, presenta dari Vicenza. Hari ini aku akan tantang Kak Andi dan juga Kak Elin untuk masak. Pastinya ya, gak mungkin kita ngejahit di sini ya kan? Nah, tuh, persyaratannya gini. Aku yang akan memberikan komando. Oke, nanti Kak Andi dan Kak Elin akan masak secara Estafet. Kalo biasa Estafet kan ada timernya, tapi timernya sesuai dengan arahan dari aku. Kalo ketika aku sudah bilang stop ganti, stop ganti, stop ganti, stop ganti. Stop it, get some help. Sebelum kita mulai. Udah berapa lama di Cooking? Udah berapa lama di Pantry? Aku? Ya. Men, as long as I can remember. Usah 10 tahun keku. Yang Natalnya ada di bawah tekstnya ya, bahasanya. Kak Elin? Aku mungkin 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Kak Elin aja. Dua bahan dari di depan sini silahkan sebutkan. Kimchi. Sosis. Coba sebutkan bahannya. Enoki. Sosis. Sosis. Kita akan mulai masak. Silahkan tentukan dari sekarang hitungan ketiga siapa yang akan masak satu. Yang masak pertama. Satu. Dua. Tiga. Siapa sih yang bener mereka? Siapa? Siapa? Kamu apa? Setara? Gue aja dia yang masak gimana? Gue aja dia yang masak. Tidak! 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 I'm ちahe.. Tidak! Kayelen udah siap? Siap! Masih dukungan dulu dong. Coba kasih dukungan. Let's make. dia siapa ya siapa? Avaaaa! Tidak! Entah ya siapa? Kayelen ready? Ready? Satu. Dua, tiga! Silahkan masak. Eh! Kalian sama aku mau ngobrol sebelumnya Sebentar, oke dia pake sosisnya dulu deh Pake sosisnya dulu? Gak boleh dikasih tau Eli pernah masak satu dessert Dessertnya tuh kaya Dessertnya tuh kaya Surga kok Berarti udah peran dimasak ya? Oke stop silahkan ganti Oke jadi silahkan di sebelah sini Satu kata tentang Kak Endi apa ya Ada yang masuk di pikiran kaya Ape Tapi ini kalau kaya begini susah gak sih? Nah beratnya lumayan menantang Stop di rengani! Silahkan BTO apa aja tuh mau dimasukin? Oke dia ambil yang dipotong dulu dalam bawang suami Oke tadi kita udah siapin kolom banyak Dan bawang putihnya Itu step by stepnya apa yang sesama? Itu kita sekarang posin dulu bawang bawang-bawangnya Dan bawang putihnya Bawang-bawangnya sama yang putih ya? Itu gak ada bawang merah? Gak ada bawang merah? Oh jam di siapin ganti Indonesia ya? Oke Sekarang kita akan masukin Cornetnya Cornetnya Jadi ini berani kita Kita mau buat kaldu nya tuh Oke Ramennya Ramennya kan ada kaldu Ya kita mau instan aja B aja itu Kita mau extraordinary kaya hubungan kita Ya extraordinary ya Oke silahkan stop Langsung Langsung Saatnya apa? Saatnya apa? Saatnya Saatnya You got it I got you baby Yes you got it You got it Tapi kak Nih Kayak Link Nanti kan aku sudah sedikit Ngebahasin tentang produknya dari kisah yang bisa Tapi kalo misalkan kayaknya sendiri nih Aku kan ini kan sering banget ya Gula yang pork ini Jadi bisa digunakan di gula yang di kompor ya Wah bagus banget ya Iya bagus banget Dan pasti Ngatanya sudah cukup roti sih sama KMD Kalo Alphard Freddy itu Bisa kan penggunaan banyak Kalo gue entah Wih Berarti anti-lanket ya Anti-lanket 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 Sangat bagus banget Kak Elyn Step selanjutnya apa lagi nih Yang udah dimasukin sama KMD Dia mau ini Pengen dulu sosisnya Kak Elyn Itu yang lagi dimasukin apa? Bumbu rame Apa? Bumbu Bumbu rame Oke stop Silahkan switch Kita udah mau proseskan Masukin bumbu ya Kita mau matengin Kayaknya sayang itu udah Lumayan bagus ya sayang ya Apa? Proses-prosesnya Yes Kalo aku sih pribadi ya Masa kayak yang itu Ya Nanya mulu lagi dikomentarin Nanya Nah Ya cocok sih Bagi dunia Enggak Tapi bukan jadi brutal aja Jadi share Mantap loh biasa Ya di share juga mantap Tapi jangan seneng loh Hari ini aku akan mencoba masakan kalian Oke Siap gak? Beri buktikan Tapi Kak Andi sama Kylie tuh Sering gak sih Masakan Masakan korea kayak gini? Ya Kita suka korea barbecue Oh korea barbecue Oke Ya Ya Aku suka Ya Ya Oh my god Wow Gak boleh sayang Ya udah gak curur Ya udah iyah Apa. Kau ini di 1x3 1x3 Supaya gampang kan ya Ya Ehm Jatohnya kalo berdua kini Saya jadi kayak setan ya Mengganggu hubungan Kayak chopping board Eh Ngomongnya pakai ala-ala korea dong OPPALL Gitu Coba udah campur-campur Udah sampai step mana nih Kak? Jadi kita udah masukin raminnya Terus kita boil sedikit Si enoki-nya Oke Baru lupa info Iya Tapi cintanya gak mati kan? Oh gak pernah Selalu panas 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 Nah Setelah itu ini stepnya apa lagi? Kita akan ee Tahunya nih ya Nah ini kebanyakan nih ya Tahu ini langsung digorot pertama Itu Jangan Jangan Nama sayang? Lancung Hei switch Ayo silahkan switch Ayo silahkan switch Ayo silahkan switch Jangan masak terus kayak liniana Sayang kamu mau susun ya By the way itu tahu apa sih Kak? Kalau boleh tahu Tahu ini sebenernya terbuka jadi telur full Oh iya Oh iya Oh iya Suka banget Tapi kakak kalau makanan korea yang gak suka itu apa sih? Aku suka yang itu Oh iya 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 Nggak Kalau misalkan ya Masakan korea kan Terkadang ada nifu lover yang Kim gak tahu ya Ada gak sih tips masak kalau korea tuh kayak kakak yang barusan itu masukin apa? Ini dia masukin kaldu ayam biar lebih jos Oh kaldu ayam biar lebih jos Iya Basicnya korea itu pasti ada yang namanya Apa tuh? Gochujang Gochujang Iya Ini khasnya banget dari korea Masakannya dia pasti ada gochujang Oh Yes gochujang Itu Sesame oil juga nenas banget That's true That's true Tapi nanti kalau misalkan fill over semuanya yang pengen masak Resepnya semuanya akan kita taruh di description ya kak Kalau misalkan nih kakak itu gunanya dimasukin telur kebeg itu apa sih terakhir? Well menurutnya karena aku suka banget ya ada telur di korea ramen Memang biasanya suka ada telur sih Oh It's complete double dish aja Complete semua ini Oh itu semuanya complete Complete Coba dong nih Mungkin kan klover ada yang baru nonton nih Coba dong gimana kakak jelasin coba dari masakan ini Jadi di dalamnya tuh kita sebenarnya agak fusion ya Ada sosisnya Ada tofu jepangnya Karena kalau korea kan biasanya dia pakai silken tofu Iya Oh iya Kita pakai sosisnya Dan kita juga pakai keju Keju Wow Supaya tadi pas dimakan dia ada rasa keguringan yang luar biasa Kake Ini tuh sebenarnya gini biasa kita tuh makan ini berdua Ya Satu panci Sama nonton Oh my god Mesrah banget ya Ya harus banyak ini itunya Oh iya Coba lihat itu udah matang Yuk kita buka bareng yuk Satu belit gak Wuuuuh Eh kita buka bareng yuk Tunggu sebentar Siapa lu? Siapa lu? Jadi sup ini Jadi waktu cerita tentang sup ini ada ceritanya Oho ada ceritanya Jadi lu bisa masukin apa aja disini Jadi kan tentara misalnya ada apalah gitu Dia coba bunuh Namanya tadi apa namanya? Armistri 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 too Hahaha This is the dish Kak Endi Kak Elin Coba dong ini kan udah selesain nih Coba dong platingnya gimana biar feel over semua pada lihat Oke Siapetakannya Siapetakannya masih bagus Oke Betul Simple And Delicious Delicious Wuuuh keren banget Ayo aku mau cobain boleh gak? Kita servisin Iya Kita servisin Iya Makasih ampun Ada ya artis nge-servisin ekstras gitu Hahaha Oke Jadi kita Ambil ini Oke Dan Sambil For the soup Iya Oke Oke Ini kayaknya enak nih Karena lu luar biasa gue kasih lu keju Ya ampun Hmm Nah Aduh Ya ampun Ish Hmm 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 Helop dunia aja Nice Jujur ya kar Aku tuh gak pernah makan penginian Sama sekali, ini baru pertama banget Kalau bisa ada 4 jempol, 4 jempol Terus yang buat aku suka tuh Kadang, mie kan kalau kayak begini nih ya Yang gak ada kuahnya tuh kan kadang mie nya lodoh ya Tapi ini gak sama sekali Rasa asinnya juga dapet Gurinya juga dapet Sosisnya juga matangnya dengan enak Gimana rasanya udah masak hari ini Di estafet cooking, gimana? Ada challenge-nya sih menurut aku Tata konsistensi ya, menurut kamu gimana challenge-nya? Seru sih, jadi beda gitu sama masak-masak biasa kan? Keren banget pastinya Tapi aku mengucapkan terima kasih Untuk Kak Andy dan juga Kak Elin Thank you so much Udah sama-sama disini Udah masak estafet cooking Tadi ganti-gantian masaknya Ada yang tadi cuma 10 detik masak Ada lagi yang cuman Dapat aku cicat langsung masak Deggekan banget ya kan? Dan bagi villover semuanya Yang mau request konten di Galeri Rasa Channel Bisa langsung komen ya Di bawah pastinya Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Untuk Kak Andy sama Kak Elin yang udah main-main hari ini Jangan bosen-bosen ya Dan terima kasih untuk para villover semuanya Yang udah stay Thank you so much pastinya Untuk kalian semua Dan akhir kata saya Fandom pamit undur diri Dan duarkan saya kali ini Elin Sullivan Andi Hartono Jangan lupa like Comment Subscribe Pastinya Youtube channel kita di Galeri Rasa Channel Masak sempurna Dengar Nusense Bye-bye Thank you Bye-bye